Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel Rania Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat bolu kukus tanpa soda Nah meskipun tanpa soda Hasil bolu kukus ini Bakalan lembut banget Dan mengembang sempurna Oke langsung aja kita tonton videonya ya Siapkan wadah Masukkan 200 gram tepung terigu Setengah sendok teh baking powder 180 gram gula pasir 1 butir telur utuh 1.4 sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifier Saya gunakan SP Kemudian tambahkan 200 ml santan Kemudian Mixer dengan kecepatan tinggi Ini dimixer kira-kira 8 hingga 10 menit Tergantung kecepatan mixer masing-masing ya Ini sudah mengembang Nah ini sudah benar-benar mengembang Kental putih dan berjejak Angkat mixernya Kemudian rapikan pinggirannya Selanjutnya Saya akan bagi menjadi 3 bagian Setelah selesai dibagi Yang pertama saya beri pewarna coklat Aduk hingga tercampur rata Dan yang kedua saya biarkan tanpa warna Tapi saya akan tambahkan sprinkle Ini juga diaduk hingga tercampur rata Dan yang terakhir saya beri pewarna hijau Nah ini dia hasilnya Selanjutnya Siapkan cetakan yang sudah dialasi dengan cup Untuk yang pertama Saya tuang warna coklat di bawah Untuk pengaturan warnanya ini Tergantung selera masing-masing ya Dan selanjutnya warna putih Terakhir Saya tambahkan yang warna hijau Nah setelah selesai semuanya diisi Langsung aja kita kukus adonannya Pastikan kukusan sudah benar-benar mendidih ya Lalu tutup Saya alasi menggunakan kain tutupnya Agar airnya tidak menetes ke bawah Lalu dikukus selama 30 menit Ini hasilnya setelah 30 menit Hasilnya cantik sekali Bolunya mengembang semua Kita angkat Nah ini dia Mengembang sempurna Saya ambil satu Kemudian saya akan buka kertasnya Ini lembut sekali Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih juga Kemudian Terima kasih.